Terima kasih sudah bertamu di channel ini, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mikrofon yang tidak bisa digunakan atau dalam kata lain mikrofon ini mati gitu loh hal ini pasti sangat mengganggu saat kuliah atau saat telpon video atau telpon yang lainnya atau yang berhubungan dengan mikrofon terutama bagi kuliah dan hal ini mungkin mudah ya untuk diatasi karena setelah ini saya akan memberikan tutorialnya untuk mengatasi mikrofon yang tidak bisa digunakan tersebut nah pertama kalian klik kanan speaker yang ada di sebelah bawah kanan ini speaker kalian klik kanan, kemudian kalian open sound setting setelah itu kalian klik ini manage sound device nah disini ada dua mikrofon pastikan settingannya sama seperti ini jadi kalau disini tulisannya itu disable berarti tandanya mikrofon ini aktif tapi jika disini tulisannya itu enable berarti itu tandanya mikrofon yang kalian gunakan itu sedang tidak aktif jadi ini sebenarnya kebalikan sih, kalau ingin mematikan ya klik disable tapi kalau misal disini tulisannya enable, kalian klik aja enable agar mikrofonnya itu berfungsi nah jika cara ini sudah berhasil, kalian tidak usah lanjut ke cara berikutnya nah tapi jika cara ini belum berhasil, silakan lanjut ke cara berikutnya nah jika sudah, kalian deser ke bawah nah disini ada test your microphone nah kemudian kalian klik trouble shoot tunggu hingga proses selesai jika sudah, kalian klik microphone yang kalian gunakan kalau saya menggunakan ini jika sudah, kalian klik next nah jika sudah seperti ini, kalian close nah jika masalah kalian sudah terata sih, kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi jika belum, silakan lanjut ke langkah berikutnya nah jika sudah, kalian klik ini microphone ini setelah itu jika disini itu tulisannya off kalian on kan ya, jadi settingannya seperti ini kalau off, kalian on kan nah jika kalian itu microphone yang sudah berbunyi setelah ini kalian tidak usah lanjut ke cara berikutnya tapi jika masih belum juga berbunyi silakan lanjut ke cara terakhir kita close kemudian kita klik kanan logo start setelah itu kita buka device manager ini ya, device manager kita buka kemudian kita klik ini panah ini di audio input and output nah, di bagian microphone nah ini kalian klik kanan kemudian kalian update driver kemudian kalian klik ini nah, jika driver ini sudah baru tetapi masih mengalami kendala kalian ulangi lagi kalian close kemudian kalian klik kanan kemudian update driver kemudian ini klik ini terus ini nah, setelah itu kita klik ini kemudian kalian klik next nah, saya tidak akan mengklik next karena microphone saya itu tidak mengalami kendala jika kalian itu masih mengalami kendala kalian klik next saja biasanya setelah menggunakan cara ini pasti kalian itu akan berhasil biasanya nah, jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe tapi jika kalian itu masih merasa cara ini mungkin belum bisa kalian bisa tinggalkan komentar di video ini terima kasih mari kita dukung channel ini menjadi channel nomor 1 tutorial di Indonesia bye 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 Terima kasih.